Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone, welcome back with me, Arya Bagus Manikhaja My NPM is 19.22.0.22.4 I'm from KASB3 2019 And in this video I will explain about ethics interpreting Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu ethics of interpreting Alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu definition of ethics Ethics is the science of moral, the rules of conduct recognition and sustain limited departments of human life In another word, ethics is about what we have to do and what we don't have to do Nah, disini etika merupakan moral atau perbuatan baik dan buruk tentang aturan di kehidupan sosial Di sini, ethics ini juga masih berhubungan dengan manner atau rules sebagai interpreter Ethics ini juga membahas tentang consideration atau pertimbangan Nah, disini terdapat dua pertimbangan utama Yang pertama adalah bisa dikatakan juga dengan istilah you pay good, I do good Nah, jadi kita itu sebagai interpreter apabila si klien telah menyepakat ini dengan harga yang telah ditentukan Maka kita harus melakukan apa yang diekspetasikan atau apa yang diinginkan oleh klien kita sendiri Nah, yang kedua adalah Jadi seorang interpreter, kita juga harus memperhatikan kesejahteraan antara interpreter itu sendiri Dan apa yang si klien inginkan Nah, contoh disini adalah Kita harus mendapatkan kesejahteraan masing-masing Contohnya, interpreter mendapatkan feedback berupa-upa Dan sedangkan si klien mendapatkan hasil yang memuaskan dari si interpreter Nah, the next material is about general consideration The most basic general consideration are The first is confidentiality atau kerahsiaan The second is impartiality atau ketidak berpihakan And the third is conflict of interest atau konflik kepentingan Nah, yang pertama adalah confidentiality atau kerahsiaan Disini, confidentiality means that a professional must not disclose information about individual Or situation obtained in the course of interpreter Nah, disini kerahsiaan berarti seorang interpreter tidak boleh menganggapkan informasi tentang pribadi atau situasi yang diperoleh selama menjalankan tugas Jadi, seorang interpreter itu tidak harus menjelaskan tentang si masalah pribadi klien atau keep secret the client Tapi, interpreter juga harus menjaga informasi klien Nah, misalkan sebelumnya kita sudah ada perjanjian dengan si klien nih Yang lain, otomatis ketika si klien mempunyai rahasia dan tidak boleh orang-orang mengetahui itu Jadi, kita jangan mengumbar rahasia dan tidak boleh orang-orang mengetahui itu Atau tidak boleh membicarakan apa yang telah disepakati Nah, yang kedua adalah impartiality atau ketidakperbiakan Impertiality means that a professional must carry out professional text according to their abilities regardless of gender, race, social, and economy Nah, di sini interpreter itu harus melakukan tugas profesional sesuai dengan kemampuannya Tanpa memandang seperti jenis kelamin, race, social, dan economy Nah, contohnya nih Kita adalah mendapatkan tawaran menginterpretetan klien dari perusahaan A Nah, jadi seorang interpreter harus di profesional dan tidak boleh memihak dan membeda-bedakan antara ras, gender, economic status Dan itu sangat tidak diperbolehkan dalam etik berinterpreter ini Nah, yang ketiga adalah conflict of interest atau konflik kepentingan Nah, di sini seorang interpreter itu tidak dapat menggunakan informasi yang diperoleh klien untuk pribadi atau mendapat penghasilan Nah, di sini interpreter seharusnya tidak menggunakan informasi klien untuk keuangannya Jadi, kita tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurangi makna yang disampaikan oleh Matthew Jika berbicara alhamdulillah cukup untuk material ini The Ethics of Interpreter Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!